Kembali lagi bersama saya di video ini dimana saya mau membahas mengenai Ratu Adil Dan untuk mengenal 7 tirakat puasa yang dilakukan Sang Ratu Adil Apa saja tirakat puasa itu mari simak video ini sampai habis Dimana sosok Ratu Adil ini terkenal menjadi sosok yang sakti mandiraguna tanpa haji-haji Dan Sang Ratu Adil ini tentunya mendapatkan julukan sakti mandiraguna tanpa haji-haji itu tidak instuan Semuanya melalui proses puanjang Ada pun 7 tirakat puasa Jawa yang dilakukan Sang Ratu Adil ini Yang pertama adalah puasa mutih Puasa mutih ini adalah suatu puasa yang hanya minum air putih saja Dan makan nasi putih Yang tawar rasanya Tentunya kalau kamu yang menjalani puasa ini tentunya Pastian kamu dibetah-betahkan Pastinya kamu agak-agak tidak betah Masa harus minum air putih dan makan nasi putih doang Tidak boleh ada lauknya, tidak boleh ada sayurnya Rasanya pasti tawar dan tidak enak Kalau kalian yang melakukan puasa ini belum tentu kalian berhasil Tapi Sang Ratu Adil yang melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh Dia lolos dan berhasil menjalankan puasa ini Sungguh luar biasa Yang kedua adalah puasa menjalankan puasa ini adalah suatu puasa yang hanya makan dari hasil-hasil panen yang terpendam Jadi makan itu adalah hasil panen yang terpendam Seperti atau menyentuh tanah Menyentuh tanah seperti apa? Pohong Atau singkong Lalu seperti apa lagi? Wartel Wartel Juga lagi ada telah yang menyentuh tanah Lalu apalagi masih banyak sekali ya Jadi puasa ngerawat ini adalah puasa yang hanya makan hasil panen yang terpendam atau menyentuh tanah Dan hanya minum air putih saja Yang ketiga adalah puasa ngerawat Puasa ngerawat ini adalah suatu puasa Yang makan makanan yang berasal dari inti sari gandum Jadi makan makanan dari inti sari gandum Itu adalah ngerawat Yang keempat adalah puasa ngebleng pati geni Puasa ngebleng pati geni ini adalah puasa Dimana sang pelaku puasa ini Diperuntukkan Tidak makan dan tidak minum Utuh berhari-hari Sungguh berat Dan pastinya bila kalian melakukan puasa ngebleng pati geni ini Pasti kalian enggak kuat Pasti kalian angkat tangan Kalian enggak mampu Tapi sang ratu adil Sanggup dan lolos menjalankan tirakat ini Berkat apa? Berkat kesungguhan hatinya Berkat keseriusan hatinya Sehingga dia lolos dan berhasil menjalani puasa ini Lalu yang kelima adalah puasa ngidang Puasa ngidang adalah puasa yang menirukan gerak-gerik dari binatang kidang Kalau kalian melihat binatang kidang Itu makannya itu makan rumput Enggak ada ya Binatang kidang makan sate Makan steak Minum es teh Es coffee Lalu makan Hamburger Makan pizza Enggak ada ya yang namanya kidang itu makan kayak gitu Apalagi kalau minumnya itu minum es jeruk Lalu limon tea Lalu es gudai Es beng-beng Enggak ada Enggak ada hewan kidang makan dan minum kayak gitu Yang hewan kidang makan adalah rumput-rumputan hijau Dan minumnya adalah air putih Air putih yang mengalir Atau air sungai Jadi enggak ada ya Yang makannya naen-naen enggak ada Dan Ratu Adil ini ternyata Dia pernah lelaku puasa ngidang Dia menirukan gerak-geri kidang Dengan jalan itu tidak jalan dua lak kaki gitu Enggak Jalannya itu juga kayak kidang Jadi tangannya juga di bawah Tangannya juga menjadi kaki Jadi kakinya ada empat Dia juga berjalannya melompat-lompat seperti kidang Seperti binatang kidang Dan makan dan minum itu hanya rumput-rumputan yang ada Dan juga air yang mengalir yang ada di tempat itu Itu namanya puasa ngidang Dan Ratu Adil juga lolos melakukan hal ini Lalu yang keenam Sang Ratu Adil juga melakukan Puasa melek Puasa melek adalah suatu tirakat puasa Yang memperuntukkan sang pelaku Harus sanggup melek Berhari-hari Dan bila mana sang pelaku ini mengantuk Atau matanya tertutup Satu menit saja Atau setengah menit Bahkan 25 detik Puasanya gagal Puasanya gagal Bila mana sampai ngantuk Ataupun tertidur sebentar Puasanya gagal Jadi puasa melek ini Harus benar-benar Dia itu melek 24 jam Nggak ada ngantung-ngantuan Dulu pernah dilakukan Sang Ratu Adil ini Dan yang ketujuh Adalah puasa mbisu Puasa mbisu Dimana Sang pelaku Diperuntukkan untuk membisu Tidak boleh mengeluarkan suara Kalau ada yang bertanya Hei Hei Aku ngapa Cangkep muka Meneng Ya rata yang ngomong Rata yang nesu Pemananya si nyawri Hei Hei Aku ngerti apa Kontrolnya tonggokun Dia ini Ketok kewer-kewer Ya rata yang ngomong Meneng Apa yang gue yuwa Ngomong Gagal Terus pemananya Hei Ini aku nonton bukep Aku nonton bukep si Jordi Manu di lebonin Memek Enak banget Aku yang orangnya tanggap Yang aku nanggapi Batal Posomu Cangkemu Kudu meneng Yang cankemu Sampai ngomong Aku batal Dan Ratu Adil ini Lolo Sanggup Menguasai Puasa ini Dan dimana Sang Ratu Adil ini Menjalankan tirakat-tirakat Dan puasa ini Ketujuh puasa ini Untuk lebih mendekatkan diri Dengan sang ilahi Dan Ratu Adil memiliki prinsip Dari pinitua-pinitua sepuh dahulu Yang memotivasi dia Dengan prinsip Bener adeke Jejek lakune Tetek atine Itu adalah prinsip Ratu Adil saat Lelaku Atau ngelakoni Jangan lupa Untuk berikan komentar kamu Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai habis